Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat-sahabatku Selamat datang di channel youtube saya Teman-teman hari ini kita akan Simulasi ya untuk melakukan copy data Pada aplikasi SIGNG ya Dari aplikasi SIGNG ke Excel ya Kita akan copy data KPM Oke yang pertama teman-teman siapkan adalah Pertama kita buka lembar kerja Excel seperti ini ya Kita siapkan lembar kerja kosong Lembar kerja kosong Excel ini kita gunakan untuk Nanti melakukan copy data ya Dari SIGNG Terus kemudian teman-teman masuk di SIGNG sesuai dengan akunnya masing-masing ya Kalau sudah masuk teman-teman langsung saja ke kanan ini ya Di menu PKH Menu PKH terus kemudian pilih yang final closing Klik kita final closing Kemudian pilih periode yang akan kita ambil datanya Misalnya saya mau ngambil data periode yang Juli Agustus ya Juli Agustus 2024 Saya klik Sesuai dengan data yang kita inginkan ya Juli Agustus Oke datanya sudah keluar Muncul seperti ini Kemudian teman-teman disini ada kelurahan ya Ada kelurahan Nah teman-teman silahkan pilih data kelurahan mana yang akan kita ambil Nah misalnya contoh saya mau ngambil yang kelurahan ini ya Nah saya klik aja ininya jumlah KPMnya Klik seperti ini Nah maka nanti akan muncul seperti ini teman-teman Ya Nah dia lagi mengenerate ya Atau sedang ambil data KPM ya Nah biasanya loading ini Sebentar lamanya tergantung dari trafficnya ya Kalau trafficnya tidak terlalu padat Cepat dia akan keluar seperti ini Nah kalau sudah muncul teman-teman seperti ini Ini adalah data KPM satu desa ya Sesuai dengan desa yang kita pilih tadi Teman-teman Ini Kita tarik ke bawah ya Kita scroll ke bawah sampai habis Seperti ini Nah kalau sudah Teman-teman blok aja dari sini Seperti ini Dari bawah blok sampai ke atas terus Terus ya sampai ke atas Kita blok Nah kalau sudah Terblok semua ya Ini kan sudah terblok semua ya Nah kalau sudah terblok semua seperti ini Dan yakin semua satu desa sudah terblok Nah teman-teman Letakkan kursor ya Arahkan kursor ini di salah satu nama KPM Sampai kursor itu berubah menjadi tangan seperti ini ya Kalau sudah berubah jadi tangan ini Arahkan ke KPMnya terserah ya Bisa yang pertama atau kedua Yang penting kursornya Yang penting kursornya dia berubah menjadi tangan seperti ini Kalau sudah kita tekan Ya tekan lama kemudian kita masuk tarik ya Tekan tarik kita masuk ke Excel ya Kemudian kita letakkan Dimana kita akan meletakkan itu Misalnya saya letakkan disini ya Kita lepas Nah maka disini Nah maka disini Nanti akan dia terpaste ya Nah akan terpaste Cuma kelemahannya Cara paste seperti ini teman-teman Nanti nicknya Jadi akan seperti ini nicknya Sebentar Klik tadi Nicknya akan seperti ini Teman-teman Ya Ada plus 15 Nah jadi nicknya Kemungkinan besar Akan Nanti kita cek ya saya Sesuai tidak Biasanya dia berubah Nicknya di belakang ya Seperti ini ya Di belakangnya jadi 00 semua Gitu teman-teman Kelemahannya cuma itu saja Nah ini Agar tidak plus 15 Kita block Kolom tersebut Kemudian ini kita rubah Kita rubah menjadi number Nah kita rubah jadi number Seperti ini Kita besarkan Nah kalau disini nolnya kelebihan 2 ya Tinggal kita hapus disini Seperti ini Nah kalau sudah Dirubah jadi number Kemudian disini Jangan lupa di klik kanan teman-teman Klik kanan Kemudian kita pilih Remove hyperlink Remove hyperlink ini Berguna untuk Meremove Nama KPM yang warna biru Dan bergaris bawah ya Ini menandakan dia masih terlink ya Terlink dengan SIGNG gitu teman-teman Sehingga kalau disaat Kita tidak sengaja ngeklik Dia akan langsung Mengenerate ya Mengenerate Masuk ke web gitu ya Sehingga nya Untuk menghilangkan itu Teman-teman klik kanan Ketik remove hyperlink Seperti ini Nah sehingga nya aman Nah disini Ada nominal Dan seterusnya ya Sampai komponen juga Sudah terkopi Nah begitu teman-teman Cara mudah ya Untuk mengkopi data Tanpa bantuan aplikasi apapun Jadi langsung Tekan Mouse tarik ke Excel Demikian teman-teman Cara mudah untuk mengkopi data Mudah-mudahan ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton